Hai guys, ikan riso yuk Jadi pertama kita siapkan bahan-bahan terlebih dahulu Potong wortel dalam bentuk dadu Lalu kita rebus Geprek bawang putih supaya kulitnya mudah terluka lupas Dan silahkan ya kalau mau pakai lebih dari 1 butir bawang Sekarang bawang putih kita cincang kasar Disini saya menggunakan bawang bombay merah Jadi ini adalah bahan-bahan untuk isi Ada irisan bawang merah dan bawang putih cincang Terus ada ayam suwir Irisan daung bawang Kaldu ayam dari air rebusan ayam 300 ml Tepung terigu untuk mengentalkan adonan Potongan wortel yang sudah kita rebus ya teman-teman Yang terakhir gula, garam, lada putih dan mentega Sekarang kita mulai dengan menanehkan mentega Lalu masukkan bawang merah dan bawang putih ke dalam penggoreng Tumis sampai harum ya Karena saya hanya pakai 1 sendok makan mentega Saya tambahkan minyak Saya kehabisan mentega guys Kalau kalian pakai 2 sendok makan mentega Tidak perlu lagi menambahkan minyak ya Sekarang kita masukkan tepung terigunya Dan aduk rata Untuk tepung diaduk sampai agak halus ya teman-teman Setelah konsistensinya seperti pasir Kita masukkan air kaldi Aduk cepat ya guys Sekarang kita masukkan semua sisa bahan Btw, kalau kalian mau pakai kentang juga boleh Atau menggantikan ayam dengan kentang juga boleh Atau bahkan menggantikan ayam dengan bagian cincang Oke, saya barusan masukkan potongan wortel Sekarang waktunya kita menambahkan susu cair 150 ml Aduk adonan sampai agak mengental ya teman-teman Sekarang kita masukkan gula, garam, dan lade Aduk semua bahan sampai rata Oke, selama ini saya hanya pakai api kecil Tapi baru saja saya besarkan sedikit apinya Ini adalah konsistensi yang saya inginkan ya guys Kalau mau lebih kental juga boleh Sekarang kita bikin kulitnya Masukkan air ke dalam campuran terigu dan garam Tambahkan 1 butir telur Aduk sampai rata ya teman-teman Sekarang kita tambahkan minyak ke adonan Dan aduk lagi sampai merata ya Saring lagi supaya halus Semprot pinggan dengan minyak Lalu ratakan Tuang adonan tipis aja ya teman-teman Lanjutkan sampai semua adonan habis Sekarang kita lanjutkan dengan mengisi kulitnya guys Sari kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata Curutkan potongan risoles ke campuran tepung dan air Lalu gulingkan ke tepung panir Terima kasih telah menonton! Goreng dengan api yang tinggi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!